Oke, masih soal kistru di Partai Berlambang Kaabah, Menteri Hukum dan HAM mengesahkan kembali susunan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung tahun 2011 sebagai langkah menuju islah dua kubu berseteru, Jan Faridz dan Roma Hurmuzi. Namun sebaliknya, SK Menkumham ini justru dinilai memperkeruh suasana. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menerbitkan surat keputusan mengesahkan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan 2011 hingga 2015 hasil Muktamar Bandung 2011 lalu dengan masa berlaku 6 bulan. Keputusan itu diambil karena putusan Mahkamah Agung soal dualisme Kepengurusan P3 masih menimbulkan perdebatan. Yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung ditolak sebagian termasuk ditolak adalah pengesahan Muktamar Jakarta yang disahkan kepengurusannya Muktamarnya tidak dikabulkan pengesahan Muktamarnya tidak dikabulkan ini kan agak rancu yang berikutnya diminta dibatalkan kepengurusan Surabaya tidak dikabulkan yang dikabulkan adalah menyatakan kepengurusannya tidak sah dalam ilmu hukum sebetulnya kepengurusan itu asesor turunan dari Muktamar harusnya disah kepengurusan Muktamarnya sah dulu baru mengalirkan keputusan yang sah Langkah Menkumha mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang kepengurusan P3 hasil Muktamar Bandung dan mendorong Islah menuai perlawanan dari DPP P3 Kubu Jen Farid Selain mempertanyakan kepengurusan yang telah berakhir tahun 2015 lalu Kubu Jen Farid juga menilai keputusan tersebut syarat muatan politis Harusnya tidak mengesahkan tidak apa-apa tapi jangan mengesahkan hal-hal yang harusnya tidak disahkan Kenyataannya malah terus melakukan manuver supaya P3 roda Muktamar Jakarta ini menjadi pecah padahal ini semua pihak tahu bahwa Muktamar Jakarta ini diselenggarakan karena putusan Mahkamah Partai Kubu Jen Farid meminta Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli tidak terus bermanuver mencari alasan tidak mengakui hasil Muktamar P3 Jakarta karena di meja hijau Menkumham sebenarnya sudah kalah dari Jakarta Tim Liputan MNC Media memberitakan